COVID-19 mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional seiring dengan perekonomian negara yang terbebani dampak pandemi, tak terkecuali Indonesia yang sejak awal tahun mencatatkan penurunan baik nilai maupun volume ekspor. Seperti lini bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya, aktivitas perdagangan internasional juga terseret dampak pandemi COVID-19. Ini juga menekan kinerja ekspor Indonesia karena banyak pasar tujuan yang tergerus ekonominya. Sepanjang Januari hingga Agustus 2020, total nilai ekspor nasional tercatat 103,16 miliar dolar, turun 6,51 persen dibanding Januari hingga Agustus 2019 yang mencatatkan 110,35 miliar dolar. Nilai ekspor migas anjelok 33,93 persen, sementara ekspor non-migas juga masih turun, meski tidak begitu signifikan, minus 4,38 persen. Total volume ekspor juga turun, berkurang 11,19 persen dengan pengiriman sebanyak 378,96 juta ton. Volume ekspor migas naik tipis 0,71 persen, sementara volume ekspor non-migas turun 11,7 persen. Jawa Barat menjadi provinsi dengan sumbangan nilai ekspor terbesar, yaitu 16,79 miliar dolar, atau setara 16,28 persen dari total ekspor nasional. Jawa Timur dan Kalimantan Timur menyusul, di mana tiga provinsi tersebut mengkontribusikan 37,67 persen dari total nilai ekspor nasional. Riau dan Kepulauan Riau melengkapi daftar lima provinsi dengan nilai ekspor terbesar sepanjang Januari hingga Agustus 2020. Industri pengolahan masih mendominasi struktur ekspor nasional, dengan kontribusi 80,23 persen. Tambang menyumbangkan 12,34 persen, migas 5,1 persen, dan pertanian 2,33 persen. Tim Liputan, Berita 1.